Apa itu warangan? Dan apa saja bahan warangan alami? Banyaknya sedulur sekalian yang penasaran bahkan bertanya-tanya apa itu warangan alami. Bahkan banyak pewarang dengan mudahnya bilang warangannya alami, pertanyaannya, alami itu sebatas sebuah kata-kata saja atau dasar-dasar teknik dan bahannya. Ada unen-unen atau bahasa sinengker dari pewarang kuno yang memiliki nazab atau silsilah ilmu mewarangi secara tradisi kuno secara turun-temurun, yaitu, semua orang bisa mewarangi tetapi tidak semua orang bisa jadi pewarang. Mengapa demikian? Hal ini terungkap di zaman sekarang, jika sekedar mewarangi keris bikin keris biar warna terlihat cerah terlihat guratan pamornya, di zaman sekarang sangat mudah sekali, bahkan anak kecil pun bisa melakukannya. Sebab sekarang zat kimia tersedia, dengan mudah bisa membeli dan meraciknya. Hal warangan ngepior yang disukai generasi zaman now sudah pernah diungkap sebelumnya, ada perbandingan racikan agar hasilnya benar-benar membuat keris ngepior. Tetapi ada warning juga yang disampaikan. Hasil yang instan ternyata tidak membuat bila awet justru merusak bila pusakanya itu sendiri. Mungkin bagi yang Maido Ora Percoyo, wajib membuktikan, mengapa keris pusaka setelah beberapa waktu diwarangi warna redup bila timbul bercak merah, didiamkan makin lama makin keluar, bahkan pinggir bila ngeragas atau gripis. Tentu itu semua efek dari warangan yang menggunakan kadar asam tinggi dengan memakai zat kimia, sehingga layak disebut warangan kimia. Dari keprihatinan banyaknya pusaka yang harusnya terjaga malah menjadi rusak tentu sebagai pecinta tosan aji dan muri-uri budaya leluhur, hati berontak dan harus berani ambil sikap, memberi edukasi agar kembali pada tradisi leluhur yang sudah terbukti hasil warangannya yang membuat bila pusaka awet terawat, bahkan bisa terlihat utuh hingga kini. Hal itu dikarenakan menggunakan warangan alami. Walau resiko dibenci karena mengungkap warangan, tetapi diakui atau tidak diakui, bicara fakta terkadang itu menyakitkan, jika dicermati sebenarnya tidak juga. Jika orang menyadari hal ini, tidak berpengaruh apapun, kami juga melayani warangan ngepior dengan warangan kimia untuk keris bakulan, jika keris koleksi pribadi kebanyakan cenderung memilih warangan alami. Jadi ada dua pilihan, mau yang bagaimana terkait warangan, pendengar, pemirsa, kami memberi edukasi, maksud tayangan kami tidak memberikan opini menggiring orang untuk mewarangi di omah keris salah tiga, terutama mewarangi pusaka dengan warangan alami, sebab melayani pelanggan, sudah cukup, apalagi biaya warangan alami itu mahal, dibandingkan warangan kimia yang sekali celup jadi. Ini bukan promosi tetapi edukasi. Bahkan mau mewarangi alami, mencontoh di tayangan juga susah dan tidak bisa, sebab teknik harus diajarkan langsung, bukan sekedar teori. Sebab kita-kita belajar saja berbulan-bulan, bosku lihat tayangan langsung bisa itu keajaiban. Dasar logika tetap kita gunakan. Tetap apapun itu, harus digurukan, monggo berdoa saja, nanti kami ada waktu, bisa membuka kursus teknik warangan alami, baik itu dua teknik warangan sinengker, yaitu, warangan mangkukusuman dengan jamasan puskokusuman, dan warangan yudowilagan dengan jamasan nurkatiasan. Bicara tentang warangan alami, biar masuk akal, logikanya begini bosku, mengapa pusaka keraton contoh di keraton Yogyakarta, awet terjaga hingga kini, apa tradisi keraton menggunakan warangan kimia atau alami. Harus memakai logika dan contoh agar bisa masuk akal, warangan terbaik itu, kimia atau alami. Sekarang bosku bisa memikirkan hal ini. Sebelum kita lanjut bosku, yang menyukai tayangan ini bisa di klik tombol like jempolnya, bagi bosku yang belum subscribe, monggo di klik subscribe-nya, agar mengikuti tayangan terupdate bisa klik gambar loncengnya. Semua itu gratis bosku, tetapi dukungan bosku tentu membuat channel ini berkembang. Tentunya banyak hal yang akan diungkap terkait tosan aji. Kita lanjut kembali bosku, sekarang kita bahas dan kupas, apa itu warangan alami, dan apa saja bahannya. Warangan alami menggunakan kadar asam rendah, yaitu perasan air jeruk murni yang segar. Sedang menggunakan batu warangan dari gunung yang dikenal batu warangan pasar, sebab sering dijual di lapak penjual jamu tradisional di pasar-pasar tradisional. Batu warangan itu ada yang putih, kuning kemerahan, ada juga coklat kehitaman. Tetapi batu warangan dianjurkan yang putih sebab tidak membuat air jeruk berubah warna juga kadar racun sangat rendah. akan tetapi dilakukan terkadang yang mana batu warangannya yang tersedia. Menggunakan batu warangan caranya harus ditumbuk halus sampai lembut dan diayak agar hasil maksimal. Batu warangan ini karena murah jadi sekali pakai. Sebenarnya tidak diwajibkan dicampur dengan air jeruk saat mewarangi pusaka, tetapi digunakan mengikat hasil pusaka yang sudah dicelup dengan air jeruk. Yaitu ditabur dan digunakan saat dipencet. Coba itu warangan arsenikum Cina atau Jerman ya boros bisa rugi. Di samping itu efek racunnya lebih ganas. Jika batu warangan pasar warna putih itu kadar racun sangat rendah, dibanding yang berwarna. Itu tekniknya jika memakai batu warangan. Jika ditemui warna pekat hitam warangannya itu, sebenarnya air jeruk sisa mewarangi yang dikumpulkan sehingga seakan dianggap bibit sebab sudah dipakai berulang kali. Tetapi jika terlalu pekat itu justru tidak bisa untuk mewarangi, sebab kadar asam sudah tinggi dan harus dibuang. Teknik warangan alami kelihatannya mudah tetapi susah, berbeda dengan yang kimia pintar nyetel berani banyakin citrun yang ngepior. Keris atau pusaka sebelum diwarangi dilihat dulu. Jika pelanggan yang pertama kali mewarangi di omah keris salah tiga, atau keris yang kadar karat tebal, poin pertama yaitu dinetralkan terlebih dahulu yaitu direndam dengan air kapur siri bahasa Jawanya NJ yang biasanya untuk nginang atau punya siri. Setelah dirasa cukup barulah dibersihkan dengan sabun setelah dikeringkan, dimasukkan tahap mutih, yaitu direndam dengan air kelapa tua yang sudah basi. Untuk tahap mutih harus maksimal dirasa bersih sesuai keinginan dan karat juga hilang, barulah dibersihkan, dengan sabun dan abu, kemudian dicuci dan dijemur. Jika dirasa hasil maksimal mutihnya, barulah tahap mewarangi, mau menggunakan teknik warangan mangkukusuman atau warangan yudowilagan. Apa beda warangan alami mangkukusuman dan yudowilagan? Semua sama-sama alami, bedanya jika mangkukusuman cenderung material lebih muncul dan hasil akhirnya juga ngepior. Tetapi yudowilagan ke arah keawetan bila tidak ngepior, sebab cenderung mewarangi keris pusaka ageman atau piandel, yaitu mengutamakan segi esoteri atau kekuatan gaibnya. Sebenarnya warangan yudowilagan itu merupakan warangan terbaik dan itu khusus kalangan tertentu, baik tokoh kraton, pejabat dan pengusaha juga kolektor. Sebab jika bicara warangan terbaik tentu biaya jasanya juga harganya terbaik. Sehingga tidak perlu diungkap warangan sinengker kelas ningrat yang sesuai tradisi umpuh tempo dulu, yang termuat di serat warangan pusaka, yang memiliki seratan ini atau keilmuannya, hanya seseorang memiliki nasab terah keturunan pewarang kraton atau umpuh pembuat keris. Memang bicara warangan kraton atau warangan alami ini, sebuah pencerahan bagi pecinta tosan aji, agar pusaka warisan peninggalan dari leluhur, tetap awet terjaga dan tidak rusak dimakan saman, dengan itu generasi yang akan datang juga bisa menyaksikan warisan leluhurnya. Namun semua ini kembali pada ranah pribadi masing-masing. Edukasi ini diperuntukkan seseorang yang mau tercerahkan dengan menggunakan penalaran logikanya. Hal ini tidak berlaku untuk jiwa bakulan atau bisnis jual beli tosan aji, sebab bab warangan, baik mau warangan kimia atau warangan alami tergantung pribadi masing-masing. Namun jika bisa menempatkan tentu beda perkara, warangan alami disarankan keris sepuh, jika warangan kimia disarankan keris kamardikan atau krosesan, sebab bila masih kuat material bahan baku besinya. Dengan memposisikan di mana tentu tidak semua digepia uya, dipukul sama ratakan. Tetapi bagi pecinta sejati dan tahu jenis warangan terbaik, pastinya warangan alami tetap yang dipilih. Jikapun tidak bisa mewarangi atau takut keblondrok warangan, cukup dirawat terhindar dari karat, itu cukup. Jadi warangan alami bahan utama air jeruk murni yang masih segar, menggunakan batu warangan sekedar mengikat, itu pun dilihat jenis materialnya. Coba keris kartosuro jika asal diwarangi garansi tidak akan muncul materialnya, justru terlihat seperti kelengan, mungkin jika melihat keris mojopahitan diwarangi pasti hasilnya terlihat bagus dan biar. Ini menunjukkan kesuksesan seorang pewarang, jika bisa mewarangi jenis pusaka yang susah diwarangi. Tunggu insya Allah, segera mengadakan, giveaway, untuk memperkenalkan warangan alami, kami adakan mewarangi gratis. Tujuan agar kembali sesuai tradisi warangan alami, sesuai ajaran leluhur kita di masa silam. Bersama Omakris Salatiga kita Sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omakris Salatiga. Rahayu.